Intro Hari ini saya akan menjelaskan salah satu soal soal matematika tentang penerapan turunan dalam hal mencari gradien dari singgung soalnya seperti ini ada sebuah kurva dibilang Y sama dengan 2X pangkat 3 min 8 jadi sebuah kurva pangkat 3 yaitu 2X pangkat 3 min 8 dibilang seperti itu ditanya adalah persamaan garis singgung di titik 2,8 soalnya hanya sederhana begini saja ini ada sebuah kurva dia bilang berapa persamaan garis singgung di titik 2,8 nah untuk mencari ini kita harus gunakan penerapan turunan untuk mencari gradien garis singgung di titik 2,8 ini seperti ini pembahasannya jadi setelah kita tahu persamaan Y sama dengan 2X pangkat 3 min 8 pertama kita harus turunkan dulu jadi Y aksen itu adalah gradiennya jadi kalau kita turunkan ini menjadi 6X kuadrat jadi ini adalah turunannya dengan mudah kita bisa kerjakan dari 2X pangkat 3 min 8 menjadi 6X kuadrat nah sekarang pada titik 2,8 berarti nilai X nya kita ganti menjadi 2 sehingga kita dapat gradiennya adalah 6X 2 pangkat 2 kita dapat 24 ini adalah gradien garis singgung di titik 2,8 nah setelah kita dapat gradiennya dan kita dapat titik singgungnya maka persamaan garisnya dengan mudah kita bisa kerjakan seperti cara yang pernah kalian belajar di SMP yaitu mencari persamaan garis singgung dari 1 titik dan gradien yang mana yang jadi X1 dan Y1 itulah titik yang bersangkutan jadi ini adalah X1 Y1 nya dan ini adalah gradiennya M kita tinggal masukkan biasa jadi Y min Y1 nya 8 M nya 24 X min X1 nya adalah 2 gak ada masalah ya saya rasa ini cukup mudah kita bereskan ini 24 X min kita kalikan ini 48 8 nya pindah ke sini jadi plus 8 jadi Y sama dengan 24 X min 40 sebenarnya sampai sini sudah beres ini sudah dapat persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 3 min 8 pada titik 2,8 adalah ini persamaan garis singgungnya cuman kalau kita lihat bentuk ABC nya ini belum ada bentuknya jadi kita harus ubah ini menjadi 24 X min Y min 40 sama dengan 0 ini adalah persamaan garis singgung dalam pilihannya adalah B oke mudah